Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Bibi Jai dan di video kali ini aku ditemani temen aku yang paling cantik Yaitu Evita V Hai assalamualaikum semuanya Di sini ada kaca saji Tapi lagi delik Hai say hi Hai hahaha Nah di kesempatan kali ini biasanya jarang-jarang aku bisa nge-vlog sama Evita yang serius seperti ini Duduk berdua tetap mata empat mata yah Biasanya kan cuma guyon-guyon video pas lagi nge-vlog NGN nge-nge-nge-nge kita orang yang suka bercanda itu ada di vlog aku, katanya kamu sombong, itu klarifikasi dong nah itu enggak sombong temen-temen sebenernya enggak sombong sih aku sebenernya enggak sombong, cuma ya gimana sih gue? kalau emang komen kalian itu belum aku lihat mungkin ya kelewatan jenis ngekomen kan ya oke loh cahak gitu enggak mungkin aku harap siji-siji ya nek pas aku lagi enggak sibuk itu pasti tak perhatikan satu persatu aku kasih love 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 ke kalian kesempatan kali ini aku mau tanya Evita aduh takut nih mau nanya apa jangan macem-macem mau nanya dia kapan nikah ya? enggak lah enggak lah enggak 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 nah dia ini kan salah-salah temen aku yang setiap liburnya atau di setiap video dia kita lihat dia tuh pakai hijab insyaallah ya do ini temen-temen nah disini aku mau tanya kebanyakan disini TKW Hongkong ya kalau pas kerja itu kan enggak hijab kalau pas libur pakai hijab jadi banyak yang nanya apa hijabnya enggak konsisten lah ini lah itu bener sekali itu gimana menurut kamu klarifikasinya kamu sebagai orang yang pakai hijab kalau aku kalau aku sendiri ya kalau aku sendiri itu mau majikan enggak memperbolehin tapi kalau kalian yang di vlog aku kenapa itu kok di vlognya tuh pakai hijab ya? mungkin pas di waktu ngevlog itu enggak ada majikan aku iya gitu jadinya aku pakai hijab gitu temen-temen kalau ada tuh aku enggak bisa ngevlog yang kayak bibi cahe ngevlog masa gitu aku enggak bisa karena aku kerja itu enggak diperbolehin pakai hijab pernah aku nyoba sekali pada waktu datang pertama kali datang ya aku pakai hijab Beb pakai panjang-panjang belanja pakai panjang-panjang terus si nenek karena aku jaga nenek si nenek aku bilang gini aku bahasa Indonesia aja ya bilang gini kamu ngapain pakai hijab pakai kerudung kayak gitu enggak ada kerja gini pakai hijab kamu jangan malu-malu-maluin aku kayak gitu kan terus dari itu dia marah-marahin aku terus akhirnya aku enggak pakai hijab kerja itu pertama kali aku datang aku udah coba pakai hijab ya emang aku sebelumnya itu enggak ada perjanjian Beb kan ada temen-temen nih yang kerja itu ada perjanjian misalnya aku boleh pakai hijab enggak? nah itu pasti jangan ditanyain lagi itu pasti diperbolehin iya tapi tergantung majikan juga kan kalau majikan yang izinin ya oke aja kalau enggak ya memang itu prosedur kerja disini ikut orang yang non muslim ya mungkin buat temen-temen yang diperbolehin ya bersyukur banget kayak gitu loh kalau kayak aku ya emang kerja nggak boleh pakai hijab tapi kalau aku libur terserah aku mau pakai pakaian apa ya seksi terserah itu terserah malah si nenek aku malah seneng aku pakai hijab kalau aku libur gitu kan nah kan hak kita free kadang malah dia bilang ah kamu cantik pakai hijab ya gitu tapi aku memang suka lebih suka pakai hijab sih kalau enggak pakai hijab mungkin lagi sedek kumat ya bu iya pas lagi kumat pas lagi males mungkin ya nggak tahu namanya orang kan ya ada hatinya pas lagi tau lah ya kan maksudnya ah lagi males ah pakai hijab gini cuma libur gini gini apa sih ada seperti itu kayak gitu ya belum istiqomah sepenuhnya sepenuhnya ya doain aja ya temen-temen ya kayak gitu pengennya sih amin bisa berhijab keluar-keluar bijab tapi karena tutupan pekerjaan ya iya itu benar itu loh nggak bisa temen-temen nggak bisa senangnya sendiri karena kita kan kita dapat uang digajikan dari majikan dan majikan kita itu mayoritas orang luar negeri itu non muslim kalau yang bisa menghargai kita mungkin memperbolehkan kita berhijab ya Alhamdulillah iya terus gini biar terus kan ada banyak tuh temen-temen ya itu kan ada yang bilang itu nggak suka lihat kan maksudnya temen yang nggak pakai hijab juga kan bilang gini itu ngapain sih di luar negeri kok gaya-gaya pakai hijab terus pakai panjang-panjang kayak gitu iya padahal nah ini padahal di sana mereka juga masih masak babi pegang babi itu banyak kan makanya itu aku pengen itu ya seperti itu terus ngapain gaya-gaya sosokan di luar negeri pakai ya maaf ya yang bercadar kayak gitu di luar negeri bercadar terus kan ada sih ya Beb ya dari temen-temen janganlah bahwa itu namanya kan keyakinan kita terserah kayak Bebica ini ya mungkin ya siapa tahu ya Beb nanti kamu tahu bisa berhijab ya insya Allah insya Allah ini kan soal keyakinan kita iya bener nggak boleh dipaksakan gitu loh temen-temen itu banyak sekali emang bener kamu di sana padahal masih pegang babi di sana masak babi tapi sok-sokan pakai hijab itu kan banyak ya yang komen seperti itu biar jelasnya di sini kebanyakan di sini mayoritas majikan kita itu non muslim kalau mereka bisa menghargai memperbolehkan kita untuk pakai hijab setiap hari bahkan ya itu pun ada mungkin ya dari seribu majikan mungkin mungkin sepuluh persennya lah kalau ada memperbolehkan kita seperti itu mungkin dia baik hati apa ngertiin kita ya bener agama di dunia kan nggak cuma satu iya tapi yang majikannya nggak memperbolehkan ya emang udah seperti itu kita nggak mungkin mau ngelawan kan tau nggak temen-temen kita sholat tuh aja ngumpet-ngumpet iya bener gitu sholat aja ngumpet-ngumpet sepintar-pintarnya kita gimana cari waktu mencari waktu yang tepat yang penting tempatnya bersih ada tempat buat sholat kalau aku nggak boleh di kamar Beb terus aku dimana di dapur nah yakin aku di dapur sholat di dapur nggak boleh kamu nggak boleh sholat di kamar kalau kamu pahesan kamu boleh pahesan di dapur yang nggak masalah yang penting dapur orang sini kan bersih temen-temen iya bener bener yang penting bersih nggak nggak ada polter yang penting bersih di dapur aku yakin aku taruh tas gitu ya terus aku udah disitu terus puasa ya ini kan belum puasa aku ya di dapur majikan memperbolehkan puasa? di dapur boleh tahu kalau majikan aku tahu puasa kadang kalau nggak sahur malah sini anak malah yang bangunin aku berarti neneknya kadang ya sehat kadang ya iya bener bisa dibilang seperti itu temen-temen majikan aku itu kalau hari libur aku pakai hijab itu mereka seneng nggak? seneng kayak gitu dia ih cantik kayaknya bilang gitu bagus bagus bajunya dia bilang gitu aku kan sukanya kan pakai dress-dress panjang ya dia tuh suka gitu kan katanya mantan babunya kan nggak pakai hijab tomboy oh yang dulu kamu yang dulu kan tomboy terus sekarang datang aku terus aku pakai hijab terus dia seneng gitu kalau pulang libur wah boleh gitu jadi emang beda-beda sih iya beda-beda tergantung majikan pokoknya semuanya itu tergantung majikan intinya kalau majikan aku nggak membolehin waktu kerja nggak membolehin pakai hijab iya tapi kalau libur terserah kamu kamu mau apa mau pakai pakaian sexy mau telanjang sekali boleh misalnya gitu ya iya nggak telanjang juga iya kuasa ya orang musuh orang musuh pelalu viral hahaha kayak gitu temen-temen jadinya kadang aku di vlog aku mungkin yang kemarin-kemarin masih lepas hijab pakai hijab iya namanya juga iya kan manusia kadang pengen netral gitu iya ya emang gimana sih aku gak sepenuhnya belum sepenuhnya bukan gak sepenuhnya belum sepenuhnya apa ya bisa istiqomah menggunakan hijab setiap hari kadang kita libur kalau lagi males males emudnya kumas kalau gak waras gak pakai hijab itu emang bener aku emang kayak gitu kadang seperti itu gak takung diri mau dibully bully mau dihujat tersebut itu kan hak pribadi kita masing-masing yang penting niatnya kan aku pengen terus cuma kagian kan ya gini loh aku kadang mikir gini kenapa aku kerja juga gak boleh pakai hijab kenapa aku libur harus seolah-olah gak itu seolah-olah seolah-olah dibilang pencitraan gitu temen-temen emang nanti kuyuk aku lagi ditelepon ya maaf ya dia lagi tipe pacarnya kamu tau gak kan aku jadi ngiri gitu ya temen-temen aku muncul aku cuma mau ngasih kayak gitu aja ngasih tau aja aku jadi salatin kakakak pacarnya denger langsung lu langsung rugi deh salah tiga enggak lah temen temen-temen sebenernya seperti itu klarifikasinya jadi temen-temen yang sering nanya kok kadang libur pakai hijab kadang kalau kerja gak pakai hijab itu ya tergantung majikan kita gitu memperbolehkan atau enggak kalau masa libur kamu mau pakai hijab ya terserah soalnya itu libur hari kita sendiri untuk istirahat seperti itu ya temen-temennya simpel kan kalian penasaran kan jadi bisa kalau pakai hijab ya itu's cari-arli gitu yak kecqual isso asda nanti kalau punya banyak akan aku turutin like-nya, like-nya bukan comment oke, like-nya jangan lupa gitu kita kira feed feed teman-teman, jadi sekarang udah tau kan gimana klarifikasinya temen aku ini yang selalunya pake hijab gitu kan jadi kita tau mana yang maksudnya kita gak usah menjelekan orang lain gitu, maksudnya sok-sokan, pencitraan gak usah hijab, padahal ya seknya ke babi itu kan ya tergantung diri kita sendiri santai jajah santai, jangan ada disini oke, terima kasih evit, tapi jalan bayarannya mana? ya ampun, jalan bayaran padahal aku untuk bayarannya ya kan kamu youtuber terkenal terkece, terpopuler aku kok dibuli mana? gajian kamu udah 10 juta alhamdulillah, amin gitu aja amin, doain ya temen-temen ya ini bukan prioritas saya bener-bener ya saya masih punya pekerjaan lain yang penting daripada ini ini cuma hobi dijadikan apa ya? ini dijadikan apa ya? hobi dijadikan sesuatu karya kreativitas yes daripada daripada gini live live defense buka penting gak menguntungkan lebih baik kita terus ngece-ngece buli-buli wang nungguin kalau bisa kenapa tidak kita berkarya itu ceritanya gak menyinggung orang lain vlog kita maksudnya gak menyinggung orang lain gak menyinggir orang lain iya oke terima kasih evitapi jangan lupa di subscribe juga youtube channelnya evitapi dan juga bibica jangan lupa jangan lupa jangan lupa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati